Saudara uji coba pembelajaran tatap muka juga dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Seperti di SMK 7 Semarang, selain pembelajaran langsung, sekolah juga tetap menerapkan sistem pembelajaran daring. Uji coba pembelajaran tatap muka dimulai sejak hari Senin kemarin khusus bagi siswa kelas 10. Dari 609 siswa, hanya 104 siswa yang mengikuti sekolah secara langsung. Sementara siswa yang lain mengikuti pembelajaran secara daring. Masa uji coba dimulai sejak 5 April hingga 16 April mendatang dengan durasi pembelajaran dipersingkat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10. Lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Reida Pulpi di Semarang, Jawa Tengah. Reida, uji coba pembelajaran tatap muka sudah dimulai dengan durasi yang dipersingkat. Lantas apa fokus pembelajaran para siswa? Di SMK Negeri 7 Semarang, MEIDOP ini fokus pembelajaran siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka adalah secara praktik. Ada 104 siswa dari total 2.400 siswa dari 4 angkatan di SMK Negeri 7 Semarang yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan sisaya mengikuti pembelajaran secara daring. Nah dari 104 siswa ini, yang terpilih ini adalah siswa yang tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbit, kemudian mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah, dan menggunakan kendaraan pribadi ketika berangkat dan pulang dari sekolah. Nah fokus pembelajarannya untuk mekanismenya adalah ketika siswa datang, ini mengikuti pembelajaran secara praktik, di mana pembelajaran ini disiarkan juga secara langsung sehingga dapat diikuti oleh siswa lainnya yang mengikuti pembelajaran secara daring di rumah. Nah nantinya materi ini akan diunggah di Youtube sehingga dapat ditonton ulang oleh masing-masing siswa. Ini juga untuk mengantisipasi jika ada kendala mengenai kuota internet, kemudian juga sinyal bagi siswa yang belajar secara daring di rumah masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang berikut ini. Jadi sepertinya hari ke-1 dan ke-2, anak-anak tetap masih masuk sampai tanggal 16 nanti dan anaknya tidak berubah, tidak bergantian. Hanya 1 sempat, ya 1 sempat yang terpilih saja kemarin. Di sini kita pakai tata muka, tapi juga live, sehingga bisa diikuti oleh anak-anak lain yang di rumah dan memakai sistem dari ini. Sehingga ini sebetulnya ada sistem yang dual ya, artinya yang daring juga jalan, yang tetap muka juga jalan. Yang tetap muka kan satu jurusan hanya 13 anak, yang lainnya selebihnya pakainya sistem daring, MCJ, dari rumah. Sedikit yang berbeda dibandingkan sekolah lain yang juga mengikuti uji coba pertama pembelajaran tatap muka di Kota Semarang dan Jawa Tengah, di SMK 7 Semarang ini, untuk siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka mulai tanggal 5 April hingga 16 April 2021, tidak bergantian atau tidak digilir dengan siswa lainnya yang mengikuti pembelajaran secara daring. Ini bertujuan agar sekolah bisa mengevaluasi kesehatan siswa, apakah siswa memang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran secara daring, baik dari kesehatan maupun dari protokol kesehatan siswa itu sendiri. Nah meski begitu, untuk uji coba tahap pertama ini memang untuk pembelajaran ini dipersingkat, hanya 4 jam pelajaran, di mana masing-masing jam pelajaran hanya berlangsung selama 30 menit, mulai pukul 8 pagi hingga mulai 10 pagi. Kalau untuk penerapan protokol kesehatan, di sana bagaimana Reda? Semuanya benar-benar dipatuhi oleh siswa kah? Ya untuk protokol kesehatan sendiri, jika dari fasilitas dari SMK 7 Semarang sebenarnya sudah siap sejak tahun 2020 yang lalu. Sedangkan untuk siswa sendiri, ini memang protokol kesehatan diterapkan dengan saat ketat, di mana siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terkhusus hanya siswa yang menggunakan kendaraan pribadi, baik ketika berangkat maupun ketika pulang sekolah, menggunakan kendaraan pribadi atau dijemput langsung oleh keluarga atau orang tuanya masing-masing. Nah ketika siswa masuk ke dalam area sekolah, ini akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu, kemudian akan langsung diarahkan ke ruang kelas masing-masing, di mana di ruang kelas nanti guru dan juga siswa tidak boleh melepas masker ketika sedang melakukan pembelajaran. Kemudian social distancing atau jaga jarak, ini juga dilakukan di fasilitas-fasilitas umum di sekolah, juga sudah diberi tanda silang seperti tempat duduk, taman, dan lain-lain. Kemudian dari siswa, juga ketika bel berdering, ketika bel pulang berdering, ini seluruh siswa diminta untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing, tidak boleh tinggal di sekolahan, tidak boleh berpergian, dan juga tidak boleh beribadah di sekolah. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi adanya kontak fisik antara siswa, guru, dan juga petugas sekolahan yang lain. Nah, nantinya setelah siswa pulang, masing-masing ruang kelas atau bengkel, atau tempat praktik yang digunakan sebagai tempat pembelajaran para siswa, ini akan didisinfektan oleh pihak sekolah, dan esok harinya akan siap untuk digunakan kembali. Nah, di Jawa Tengah sendiri, selain SMK Negeri 7 Semarang, ada 140 sekolah yang mengikuti uji coba pertama pembelajaran tatap muka, masing-masing 35 SMA, SMK, MA, dan juga SMP yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Mulai tanggal 5 hingga 16 April akan dilakukan uji coba tahap pertama, kemudian tanggal 19 hingga 23 April akan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini nantinya juga akan dilakukan secara harian, di mana mulai dari dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan juga siswa, bisa mengisi form evaluasi yang ada di website PDK Jawa Tengah. Ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tahap yang kedua yang akan dilakukan pada akhir April hingga 7 Mei 2021. Harapannya sekolah yang mengikuti uji coba ini akan ditambah, untuk jumlah siswa juga akan ditambah, dan dengan harapan nantinya ketika tahun ajaran baru pada pertengahan tahun 2021, seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, dan dari orang tua siswa pun juga sudah siap apabila anaknya mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Reda Pulpi melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, terkait dengan uji coba sekolah tatap muka. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru, yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.